halo 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 ini namanya ini namanya barbai guys betina kita piara dari dari bulu jarum nih dari baby banget sekarang udah hampir tiga tahun ya umurnya halo Barbie teman-teman selain buah-buahan rumbu-rumbutan dan sayur salah satu makanan yang kita boleh kasih ke mereka adalah pelet jadi ada banyak sekali merek pelet di pasaran yang khusus untuk tortoise ya tapi di tempat kita kita tidak menggunakan pelet-pelet yang khusus buat tortoise karena harganya yang apa tidak murah kita menggunakan pelet yang berupa pelet rabbit ya jadi pelet buat kelinci Nah kalau kamu perhatikan sebenarnya bahan kandungannya di pelet yang ada di apa pasaran untuk tortoise kandungannya sama dengan pelet kelinci namun pelet kelinci mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi makanya kita harus campur juga dengan sayur-sayuran dan juga campur dengan buah-buahan atau carrot ya atau wortel supaya mereka bisa mempunyai komposisi yang lebih baik Wah senang banget bisa lihat kura-kura makan ya di sini sini Oh yang sana jauh-jauh dateng tuh Nah kita kenapa kita harus parut ya teman-teman apa wortelnya kalau nggak diparut dia agak keras dilihat yang sana makan yang besar agak susah ya teman-teman ya jadi kalau kita parut agak lembut agak lembut mereka lebih gampang makannya ini ini dateng nih dateng di eh Halo Ayo sini Banteng sana Banteng sana Halo Ayo situ situ Banteng situ Banteng situ Kita bisa menghabiskan atau menggunakan kelebihan kita untuk hobi yang berguna Salah satunya adalah dengan melestarikan hewan-hewan eksotik ini Ini juga bisa menghilangkan stress ya So jadi gini nih bentuknya nih teman-teman Setelah kita bahasin sedikit ya Ada pelet Ada toge dan ada wortel Nah mereka suka banget tuh makan yang laha banget Teman-teman di video sebelumnya ada beberapa yang protes nih Wah kok postingannya cuma kura-kura aja ya Nah saya mau tunjukin satu binatang kesayangan saya ini Namanya Retegu Oi 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 Nah ini Retegu Jantan ya Retegu Jantan asalnya dari Argentina Jadi ini memang Jumnisnya memang Jumnisnya sekarang Jadi Tegu ini adalah binatang yang sangat menarik sekali Sangat jina sekali Dia sangat gampang dipelihara teman-teman Hai Boy Wah Saya seneng banget nih sama yang namanya Tegu nih Keren Hintar ya dipanting dulu Minum Oh dia minum Pintar banget ya Di situ kan Di sana kan ini Apa Lipu kan Dia gak bisa Jadi bawa keluar dulu Dibanting di tanah Atau diminum Ya kalau udah segede gini Makanannya udah mulai Makanan buah-buahan Dan juga Sedikit kepala ayam ya Kita kasih Nah itu ada yang betina tuh Ayo Jum Ayo Jum Itu Jum ikutin Jum Nah itu yang betinanya Berapa waktu yang lalu Kita udah lihat mereka udah mulai kawin tuh Jadi kita Berusaha supaya mereka bisa berkembang biak ya di sini ya Nanti saya kasih videonya Nah kita lepasin Kalau pagi kita lepasin di kanda Di luar sini Supaya mereka bisa jalan-jalan dan berjemur nih Nah dia biasanya cari yang betinanya Kita lihat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman ini salah satu koleksi saya yang baru nih Ini iguana red ya Iguana red jantan Kita dapet dari satu orang kolektor yang Yang dia jual udah besar Nah saya lagi cari iguana betinanya nih Teman-teman Apa? Punya iguana betina yang bagus saya mau nih Ini yang jantan Mau lagi mau ganti kulit nih teman-teman Saya gak punya banyak iguana Karena di Indonesia kita udah gak beli lagi teman-teman untuk import iguana Jadi udah dalam beberapa tahun terakhir Indonesia udah ban ya iguana untuk masuk ke Indonesia Karena mereka adalah salah satu hewan yang termasuk invasif Jadi kita tidak bisa lagi import iguana Jadi iguana yang beredar sekarang Kebanyakan di pasaran adalah iguana yang udah ternakan di Indonesia Jadi buat teman-teman yang punya iguana Jangan dilepasin ke alam liar ya Karena Seperti di Amerika Dan di beberapa negara lain Iguana menjadi salah satu hama nih teman-teman Jadi gak boleh dilepas liatkan secara sembarangan Jadi kalau kita mau ternak Kita harus ternakan mereka Tapi harus bertanggung jawab Tidak boleh dilepas liatkan secara sembarangan ya Padahal mereka adalah hewan yang sangat keren sekali ya Keren sekali Apa boy? Apa? Apa? Dia suka banget nih Datang ke saya Kalau saya deket-deket sini dia selalu datang ke saya nih Ayo Apa boy? Apa? Woi 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 Ayo Teman-teman salah satu koleksi yang kita punya juga adalah Savana Monitor Savana Monitor ini kita import berapa bulan yang lalu dari Afrika ya Mereka adalah hewan atau biawa asli dari Afrika Yang bisa mencapai Besarnya bisa mencapai 1,5 meter nih Nah ini ukurannya udah 1 tahunan lah ya 1,5 tahun Buat kamu para pecinta kayak reptil berkaki 4 Ini salah satu koleksi yang kamu harus punya nih Savana Monitor Rino Iguana Tegu Saya suka banget sama hewan-hewan itu Nah Savana Monitor ini beda sama Tegu teman-teman Kalau Tegu Mereka kalau udah besar Mereka udah mulai bisa makan buah-buahan ya Tapi kalau Savana Monitor ini Dia khusus dia karnifora aja Jadi dia makannya hanya Daging-dagingan atau hewan kecil ya Jadi disini kita kasih makan tikus putih Kita kasih makan juga kepala ayam Dan beberapa burung puyuh juga kita kasih kadang-kadang ya Jadi buat teman-teman yang suka Kamu boleh contact saya di page di Facebook ya Nanti saya bales inboxnya disana Wah Keren Keren banget Karya tajem banget nih Ini satu lagi nih Kamu pasti tau apa namanya ya Rino Iguana Ya ini jantan teman-teman Jadi salah satu koleksi saya tidak dijual Kita lagi berusaha untuk bisa breed mereka ya Sambil kita hobi Kita sambil Mengembang biakannya ya Supaya bisa jadi Pelestari juga ya Wow Ayo kita lihat ya Dia suka banget berjemur nih teman-teman Wah Kalau udah kena matahari Udah santai dia Hei 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 Sampai jumpa di video saya hari ini Jangan lupa share, like, and subscribe Oke Hei 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 Hei